Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini Kita akan melatih lagi jalak kebu kesayangan kita ini teman-teman Ini saya coba latih di tempat terbuka seperti ini Ini saya cari tempat yang lebih leluasa daripada sebelumnya teman-teman Ini saya coba latih Ini saya coba lepaskan yang jantan dulu teman-teman Nah itu Dia saya coba panggil-panggil ternyata dia ngikut lah Dia hinggap di anak saya ini Ini si polo Polo ini lebih jinak daripada si poli teman-teman Ini rencananya saya latih di tempat yang lebih terbuka Atau lebih luas Tapi saya di daerah Saya ini belum ada lapangan yang lebih luas teman-teman Jadi saya coba lakukan di Perumahan ini teman-teman Ini ternyata si poli terbang di pagernya orang teman-teman Si poli terbang di pagernya orang Nah ini saya coba panggil-panggil Ternyata si poli tidak mau turun Mungkin seperti Burung ini sudah Kembalikan insting Seperti burung yang lain Dia mungkin lebih suka Di tempat yang luas atau tempat terbuka Seperti ini teman-teman Ini saya coba panggil-panggil Tapi tidak mau turun Nah ini saya coba gunakan si polo untuk memanggil teman-teman Ternyata dia juga masih tidak mau turun Nah ini memang risiko melatih Burung jalak kebo Kawan-kawan Apalagi ini burungnya Sudah saya kasih makan kenyang Jadi agak sedikit susah untuk dipanggil Ini Ini pagernya sangat tinggi sekali kan kawan Ini mau saya panca tapi terlalu tinggi Takut jatuh saya Jadi saya biarkan saja Saya menunggu momen Nanti pas waktu lapar Dia pasti mau turun Ini saya coba panggil-panggil Tapi dia tidak Tidak Merespon sama sekali teman-teman Nah ini yang lebih mengecewakan lagi Ternyata si polo ikut terbang Terbang mengikuti si poli teman-teman Jadi dua-duanya ikut terbang di tempat orang Nah ini agak Agak membuat saya dan anak saya jadi Stress ini teman-teman Bukan burungnya yang stress Saya dan anak saya yang jadi kebingungan ini Ini masalahnya di tempat orang teman-teman Jadi saya tidak Tidak berani mengambilnya Jadi saya tunggu di bawah ini Nah kedua burung ini masih Keasikan nongkrong di atas Pagernya orang kawan-kawan Masih tidak mau turun Kawan-kawan Burungnya Anak saya sudah mewek-mewek ini Apalagi ini sudah mulai Grimis kawan-kawan Oke teman-teman Poli sama polo akhirnya Sudah kembali lagi Ke Tangan kita teman-teman Selama Kira-kira 30 menitan lebih lah Dia di Di pagernya orang Soalnya pagernya ini sangat tinggi sekali teman-teman Nah Seperti ini Rumahnya sangat tinggi Saya kalau naik Takutnya nanti bisa bermasalah dengan yang punya rumah Nah Ini kesian sekali ini Si Wisnu ini Yang punya burung ini Ini hampir menangis orangnya Ini Ini kasihan sekali Anak Anaknya ini Sudah tadi sudah Mau menangis tadi Saya sudah Bilang kalau hilang sudah Enggak usah nangis Saya bilang Enggak apa-apa Nanti kita beli lagi Tapi Ini sudah Grimis teman-teman Sudah grimis Akhirnya burung mau turun Turun dan terbang lagi Terus kita coba tangkap lagi Akhirnya kena juga Nah kita sangkarkan disini teman-teman Kita sangkarkan kita bawa pulang Kita Kita latih besok lagi di tempat yang lebih agak tertutup teman-teman Atau tempat yang lebih terbuka lebar Seperti lapangan jadi Lebih aman Kalau ada Bilangi teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian dulu untuk video kali ini Kita sambung di video selanjutnya Terima kasih dan Maturnuol Selamat menikmati